Kecelakaan kendaraan besar kembali terjadi di Tanjakan Ampel, Boyolali. Sebuah truk yang mengangkut besi berjalan mundur dan menabrak truk yang berada di belakangnya setelah tidak kuat menanjak. Kerasnya benturan membuat kabin truk trailer ringsek dan truk bermuatan besi terguling. Muatan besi bekas tersebut kemudian tumpah di pinggir jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kedua supir truk hanya mengalami luka ringan. Evakuasi truk yang terlibat kecelakaan berjalan cukup lama karena petugas harus memindahkan truk beserta muatannya. Sementara selama proses evakuasi, arus lalu lintas diberlakukan sistem buka tutup sehingga menyebabkan kemacetan hingga 2 km. Kecelakaan saat ini itu disebabkan karena satu ke Tronton yang membawa barang rongsok yang akan dibirin dari Klaten sampai ke Jakarta. Tepatnya ditanjakan kebuan di kompak, kompak gak kak. Itu dia mengalami ataupun tidak kuat menanjak. Sehingga pada saat pertama tidak kuat menanjak, dia berhenti. Setelah berhenti, dia coba lagi bisa naik. Setelah bisa naik, ternyata untuk KPM Tret tidak bisa dikendalikan, berjalan mundur. Sehingga menabrak ataupun kena dengan mobil kontener yang berada di belakangnya.